Rencana Perumbulok mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak mendapatkan penolakan dari Kabupaten Grobogen. Pasalnya di Kabupaten Grobogen saat ini sedang memasuki panen raya jagung. Menurut perhitungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, dari hasil panen Kabupaten Grobogen dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak ayam skala besar maupun kecil se-Indonesia selama 3 minggu. Selain kurang perlu, panen jagung yang diperkirakan mencapai 150 ton tersebut juga akan menyusahkan petani. Yang kita lihat di sini adalah salah satu hamparan jagung yang akan dikrobokkan. Tidak perlu lagi, saya pikir karena ini kita sudah menghadapi ya, sudah menghadapi panen seperti ini, ini kasihan petani kita. Apalagi kita hitungan dikrobokan saja, dalam 2 minggu ke depan bisa mencapai 150 ribu ton. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogen mencatat, hingga 3 bulan mendatang 43 ribu hektare lahan jagung akan menghasilkan 269 ribu ton. Berdasarkan data tersebut, pemerintah Kabupaten Grobogen meminta kepada Bulog maupun Menteri Perdagangan untuk membatalkan rencana impor jagung. Ini merupakan puncak panen di Kabupaten Grobogen, yang mudah-mudahan seperti tadi yang harapan Ibu Bupati, petani Grobogen berharap inilah masa-masa jaya bagi para petani jagung. Berhargaan bagi mereka yang sudah bersusah payah melakukan penanaman jagung. Kabupaten Grobogen mengandalkan lahan area persawahan sekaligus areal tanah sanggeman milik perhutani dengan total 90 ribu hektare lahan jagung. Dari lahan ini, Grobogen masih dapat menghasilkan jagung hingga bulan Oktober mendatang. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!